Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku yang soleh dan solehan Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat semuanya ya Alhamdulillah Baik anak-anak, sebelum kita mulai membelajarkan Terlebih dahulu kita berdoa Before we start our lesson today, let's pray together Pray begin, singkat berdoa Bismillahirrohmanirrohim Amin Oke anak-anak, supaya hari ini kita lebih siap dan lebih semangat Hari ini kita akan bernyanyi bersama Nah, dalam hundungan ketiga kita mulai Satu, dua, tiga Ayo semua kita semangat Hari ini siap untuk belajar Aku pasti bisa Aku pasti bisa Hari ini kita semangat Hari ini siap untuk belajar Aku pasti bisa Aku pasti bisa Yeay Beri tukutan untuk kita semua Nah, bagaimana anak-anak? Tentunya hari ini kita lebih siap dan lebih semangat ya Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik Yaitu tentang kotokoloid Nah, silahkan anak-anak untuk menyiapkan alat tulisnya Kemudian menyiapkan bungunya Lalu kalau sudah, simak materi berikut ini ya Halo anak-anak yang soli dan soliha Hari ini kita akan belajar mengenangi gotong royong Nah, materi apa saja yang akan kita pelajari Materinya adalah faktor-faktor pendukung gotong royong Sebelum kita menuju faktor-faktor pendukung gotong royong Kita ketahui dulu apa itu gotong royong Gotong royong merupakan bentuk kerjasama kelompok masyarakat Untuk mencapai hal positif Tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan Bagi salah satu individu atau kelompok saja Melahirkan untuk kebahagiaan bersama Tujuan gotong royong Tujuan gotong royong yang pertama adalah Meningkatkan kekompakan sosial Yang kedua, memperkuat dan menjalin persaudaraan Dan yang ketiga, menemukan sikap saling tolong-menolong Yang selanjutnya adalah manfaat gotong royong Yang pertama, pekerjaan menjadi lebih ringan Yang kedua, terciptanya lingkungan yang harmonis Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan yang saling tolong-menolong Nah, untuk faktor-faktor pendukung gotong royong Yang pertama adalah kerjasama Sebuah pekerjaan jika dilakukan dengan bekerjasama menjadi lebih ringan dan cepat Faktor pendukung yang kedua adalah bertanggung jawab Setiap warga bertanggung jawab menjaga fasilitas umum Jika fasilitas rusak, seluruh warga bergotong royong untuk memperbaiki Faktor yang ketiga adalah toleransi Gotong royong dapat dilakukan seluruh warga tanpa membedakan budaya, agama, suku, adat, dan ras Faktor pendukung yang keempat adalah semangat kebersamaan Adanya semangat kebersamaan antar warga membuat kegiatan gotong royong berjalan lancar Sekian dan terima kasih Nah, bagaimana anak-anak? Materi pada hari ini mudah bukan? Hari ini kita belajar tentang apa? Yang kita belajarin pada hari ini adalah Menjelaskan faktor pendukung gotong royong Nah, sekarang anak-anak mengerjakan kuis yang ada di website LME Teladar Kerjakan dengan suku-suku ya Bapak yakin anak-anak mengerjakan dengan baik dan maksimal Jangan lupa di rumah tetap menjaga kesehatan Berbakti kepada kedua orang tua Karena di teladan semua anak itu hebat Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini Dengan membaca hamdallah bersama Nah, takib dirhamdallah, alhamdulillah Bapak cukupkan pembelajaran pada hari ini Apabila ada salah kata, mohon maaf Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak cukupkan pembelajaran pada hari ini Bapak cukupkan pembelajaran pada hari ini Bapak cukupkan pembelajaran pada hari ini Terima kasih